Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kita masak lagi teman-teman Ketemu lagi ya Dengan Rifania Family and the Friends Kali ini Rifania mau berbagi resep Masa nasi goreng kampung Kita ikuti Bagaimana cara masaknya Apa saja bumbunya Simak terus ya Jangan di skip-skip Nah ini bumbu yang diulek ya Ada bawang merah Ada cili Cabai Bawang putih Ini saya sudah iris-iris Biar mudah untuk menguleknya ya Ini ada gunakan terasi ya Ini terasi ABC itu satu gitu Terus ini ada kalju ayam bubuk Ini ada sedikit garam Dan saya gunakan Kali ini saya gunakan Ikan bilis Atau ikan teri Kalau dihitung ikan teri Orang boleh tangkapnya ikan bilis ya Terus saya nanti tambahkan telur ya Ini saya cuma mau menyepuk saja Cepuk terus Telur Ini ada daun bawang Ini ada saya campurkan peti Ini satu mangkuk nasi Dan ini sayur selada Nanti saya cukup iris-iris Sudah mau selesai masaknya Saya urapkan gitu Jadi gak terlalu matang banget ya Untuk lalapan masaknya Jok kita ikuti bagaimana cara masaknya Nah ikan ini Bumbunya dihaluskan Saya mau menghaluskan bumbunya ini dulu Banyak sekali Kita yang tenang mencoba Masih korek ikan bilis Kabe-nya sesuai kan selera masing-masing ya Ini saya kasih sembilan Sembilan kabe ya Belum tatang kebis Belum tatang kicinya di dalamnya banyak Nah ini cabainya udah halus ya Tak usah halus-halus banget gitu Ini ikan bilis Atau ikan teri yang udah saya rendam ya Terus saya ulekkan di sambalnya sini Ulek sebentar Itu aja teman Gak perlu hancur banget ya Ikan bilisnya Kalau mau hancur juga gak apa-apa sih Sebenarnya Rasanya lebih keluar ya Kalau halus itu Seperti ini Seperti ini teksturnya Kita ingin makan api Uangkan minyak Pertama saya menceplok tertulurnya dulu ya Uangkan minyak lanjut kita masukkan pete ya, pete sama bumbunya ini dimasukkan nah gunakan tinggi tenang-tenang, masukkan nampil seperti ini untuk memercikan cobeknya ya masak dengan nampil yang senang, kita juga bisa bercut maafkan di sini ya, saya menjalankan, ini kan apa-apa ini, ini udah makan ya saya masukkan nasi yang saya ulat-ulatkan dicobet, biar cobeknya gak terlalu gitu nah, selamat menikmati ya, ini udah angkat makan saya gunting-gunting di daun bawah, gak tahu ya, kita akan kembali ini udah agak layu, terakhir saya mau masukkan daun selatanya ini, saya gunting-gunting selatanya saja ini, supaya ini saya tidak masukkan daun bawah, terakhir saya gunting-gunting selatanya biar terlalu agak layu nanti saya tambahkan sedikit kecap ya sedikit saja kalau kalian punya kubis, bisa juga masukkan kubis ya kalau kalian punya kubis, jadinya ya, adanya selada ya, kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata selamat menikmati ya, selamat menikmati ya, selamat menikmati ya, selamat menikmati ya, selamat menikmati ya terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati